Prosesi pelantikan Pejabat Penghulu Kampung Persiapan Sungai Gelugur dan Kampung Persiapan Samsam Jaya berlangsung dengan hikmat dan lancar. Pada pelantikan tersebut, Bupati Siak Haji Alfedri melantik Aliman SPDI sebagai PJ Penghulu Kampung Persiapan Sungai Gelugur dan Deddy Zuraimi Uyub Esos sebagai PJ Penghulu Kampung Persiapan Samsam Jaya dengan masa jabatan hingga pembentukan kampung definitif atau paling lambat 3 tahun setelah pelantikan. Bupati Siak Haji Alfedri menjelaskan tujuan dari pemekaran kampung bukan hanya mengefektifkan roda pemerintahan melainkan juga untuk mempercepat pembangunan kampung dan meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan daya saing kampung. Bupati Siak Haji Alfedri berharap kedua PJ Penghulu yang baru saja dilantik dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat serta mudah kepada masyarakat seperti halnya pelayanan pada program pujang kampung, segala urusan bisa diselesaikan dalam satu hari serta segera membentuk aparatur desa dan staf agar roda pemerintahan kampung berjalan serta dapat membantu tugas penghulu. Dengan doa dan harapan semoga Bapak bisa menjalankan amanah dengan baik menjalankan kegiatan roda pemerintahan pelayanan kepada masyarakat dan semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan sehingga apa yang kita harapkan dari pemekaran kampung persiapan sungai gelugur dari kampung di Ibu Jaya bisa terwujud. Di akhir pelantikan, Bupati Siak Haji Alfedri juga meresmikan dan meninjau kantor penghulu kampung persiapan sungai gelugur dan kantor penghulu kampung persiapan semsemjaya dari masing-masing kampung yang berada di Kecamatan Kandis. Tim Liputan mengabarkan.